Pemirsa, sementara itu saat ini Direkturat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak hingga akhir September 2016 meningkat sebesar 15% secara tahunan, mencapai Rp791,9 triliun. Meski demikian, realisasi ini masih jauh dari target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp1.318 triliun. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Dijen Pajak, Yon Arsal mengungkapkan total penerimaan pajak mencapai Rp791,9 triliun per Senin 3 Oktober 2016. Angka ini lebih tinggi sekitar 15% dibandingkan penerimaan pajak per akhir September tahun lalu sebesar Rp687,7 triliun. Sementara itu kontribusi teks amnesti mendongkrak penerimaan pajak tercemin dari perolehan pajak penghasilan non-migas yang melesat hingga 97%. Dijen pajak juga melansir adanya sektor penerimaan yang tumbuh negatif. Salah satunya adalah pajak penambahan nilai yang secara akumulatif turun 1%. Penurunan juga terjadi pada pajak bumi dan bangunan dari Rp29 triliun pada September 2016 menjadi Rp17 triliun di September 2016. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.